Intro Tunangan kemarin acaranya berjalan dengan lancar ya Dan memang Aku pun sendiri Untuk media memang Udah disiapin juga, udah dijadwalin juga Udah dischedulein juga ya kan Mungkin yang untuk tunangan kemarin itu hanya untuk Keluarga aja, tripod lah ya Tapi ya Intimate lah, tapi nanti Kita sudah schedulein juga, kita sudah persiapin juga Untuk media-medianya juga Tahu gitu loh, memang itu adalah Suatu kejutan juga ya Untuk netizen-netizen juga ya kan Untuk semuanya tiba-tiba Baru pertama kali ketemu langsung tunangan Sebenarnya kita pun sudah Merencanakan ini 3 bulan ya 3 bulan yang lalu Bisa ceritain gak sih perjalanan cintanya Gimana sih, sampai akhirnya Kalian memutuskan untuk Oke kita ke tahap yang lebih serius Dan perkenalkan juga nih Ini kenalin dulu dong Kenalin saya Nama saya Yasmin Nama, bukan nama Nama Aku berasal dari Sabah Dan aku baru kenal Adit udah setahun Setahun Kenalnya dari Instagram juga Emang iya, dari Instagram sayang Terjalanan cintanya gimana sih Sampai akhirnya yakin kalian Jadi Dari Instagram Awal mulanya Waktu itu gak sengaja Scroll-scroll ya kan Di-explore Ada Yasmin ini Dan disitu Saya yakin banget sama Wanita ini Kenapa Kenapa saya baru Lihat di fotonya aja Hati saya udah nge-click gitu kan Dan akhirnya saya beranikan diri Untuk DM Pas DM Pas DM Alhamdulillah dibalas langsung Cepat banget Cuma waktu 11 menit udah dibalas Malah asal 11 menit Iya kan Langsung dibalas sama Yasmin kan Dan kebetulan Yasmin pun tahu Tahu Saya dari sinetron ya Sinetron apa saya? Sinetron cinta karena cinta Sinetron cinta karena cinta ya? Begitu Dan akhirnya Kita menjadi temen dulu Temen Dekat-dekat Dekat-dekat Dan Alhamdulillah Yasmin punya niat baik Dan saya juga punya niat baik Akhirnya kita sama Satu tujuan Satu visi Satu misi Yaudah ketemu Tunangan Berarti gak pakai proses pacaran Apalagi mana juga? Proses pacaran itu mungkin Yang kemarin aja ya Waktu Yasmin di Malaysia Dan saya di Indonesia Itu proses pacaran LDR-an aja Tapi pas ketemu Saya bilang ke Yasmin Yasmin Aku mau Langsung kita Dipercepat prosesnya Gitu loh Ya kita tunangan dulu aja Gitu kan Untuk Menyatakan Kalau aku serius sama kamu Kalau Kamu juga Tapi menyatakan Kamu juga serius sama aku Gitu sih Aku bilang benar Alhamdulillah Yasmin dan mamanya Dateng ke Indonesia Dengan hati yang terbuka Alhamdulillah Dapat tersedari Alhamdulillah Baru ketemu tiga hari Itu langsung lamaran Benar gak sih? Baru ketemu tiga hari Ketemu di Indonesia Temu di Indonesia Iya Ketemu benar-benar Katak muka ya Itu tiga hari Memang Benar Nah pas awal ketemu Adi sama Yasmin Perasanya seperti apa Pas awal ketemu Kan beda ya Pas awal ketemu Seperti apa Yasmin dulu nih Beda banget Ya Ya kayak Apa ya Lebih ganteng lah Dia depan-depan gitu kan Dan dia orangnya Terus banget Terus 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 pertama Kamu ada deket kan Iya Ya aku deket kan Soalnya pertama kali kan Juga Siapa tau dia Terus banget Aku ya Gitu Ini kan dia ke DM Kamu support Rauk juga sih Maksudnya kan Coba-coba banyaknya Yang gila juga lewat DM Kamu lihat ini Mana bisa yakin Akhirnya kebales Iya Awalnya ragu-ragu Oke deh Oke deh Tapi Lama-lamaannya Bagus Iya Jadi aku percaya Jadi Yasmin di Malaysia Maaf Atau Saya ingin saya Kamu disana Di Malaysia Pekerjanya Di background-nya Di background-nya Aku Model Jadi Yasmin di Malaysia Itu model Sama influencer juga Gitu Iya Tapi Yasmin sendiri Nampak kalau Adi Di background-nya Itu semuanya Tau Tau dong Bisa di Google Berarti sempat Serting-serting juga ya Yasmin ya Awalnya Nggak ada Tapi Lama-kelamaan Aku Lihat Aku pernah Lihat mukanya Di Ini kan Sinatra Jadi aku Google Kebetulan Sinatra Cinta Karena Cinta Tayang di Malaysia Waktu itu Ya Dan Yasmin Penasaran Dan di Google Sama Yasmin Akhirnya Tiba Alas Tapi Sempat ada Kekhawatiran Nggak sih Yasmin Kalau Punya pasangan Yang Beri dunia Celebrity Dan Yasmin Sebelumnya Belum pernah Ketemu Dan baru Tiga hari Itu Kalau Kamar Tama email Mungkin Gimana Respon Yang pertama kali Kami di Lutan Kenalin Nggak percaya Respon pertama Waktu Aku Kasih Foto Yasmin Aku Kasih Lihat Bang Amar Foto Yasmin Bang Amar Ya bilang Oh iya Cantik Bang Amar Tapi ketika Ketika Amu bilang ke Bang Amar Arman kayaknya Nggak serius Sama Sama cewek ini Bang Amar Bang Amar Nggak percaya Bang Amar Sama Kaibel Nggak yakin Kenapa Mungkin orang belum pernah Ketemu Masa iya sih Emang yakin Bang Amar Bentar gimana Lu belum pernah Ketemu Loh Ya kan Saya bilang Ya udah Bang Amar Lihat aja nanti Dan akhirnya Alhamdulillah Tersampai juga Baru tiga hari Kita langsung Ketangan Bang Amar Kaget Kaibel Kaget Sampai Waktu di acara Pertunangan Kaibel Speech Dia ngomong Ada di Youtubenya Kaibel ngomong Saya pikir Pernikahan saya Yang luar biasa Baru Satu bulan Ketemu Baru langsung Nikah Tapi ada yang Luar biasa Kata Kaibel Sakit speech Masa Kaibel Dan Bang Amar Dan akhirnya Alhamdulillah Jadi juga Saling meyakinkannya Gimana sih Saling meyakinkan Aku sama Yasmin Saya meyakinkan Ya pertama itu Kita punya satu tujuan Yang sama Pertama ya Dan Yasmin memang Sudah tidak mau main-main lagi Itu sama banget sama aku Yang gak mau main-main lagi Aku udah gak mau pacar-pacaran lagi Yang bener kayak Dia pengen serius lah Pengen menuju kebaikan Dan Alhamdulillah Yasmin meresponnya dengan baik Dan Yasmin bilang Yasmin punya tujuan yang sama Yaudah Kira-kira Menyampaikan ke orang tua Mungkin sempat ada teraguan Yang bener aja Dalam kampus sesingan ini Nah itulah Orang tua Alhamdulillah Bapak Mendukung sekali Mamanya Yasmin Tidak mendukung sekali Dan Mereka pun Sangat Senang ya Karena aku punya niat baik Untuk Serius Gitu loh Untuk gak main-main lagi Alhamdulillah Responnya Dari dua orang tua kita Baik Dari dua orang tua kita